Aku mesti belajar Tak apa-apa, sedikit-sedikit tak apa-apa Yang penting awak merupakan diri awak menjadi lebih baik Itu yang saya cari dalam diri awak Harus cuci ya Aku berdua Aku janji dulu Saya harap kamu menjadi lebih baik Pasti akan belajar Ya Oh, Haji 3 pun lagi ni Halo Ya, kenapa? Aku lagi kat luar Kenapa? Bawa-bawa apa lagi? Ya, nak buat apa jumpa dengan saya Okey, saya kebetulan ada di kafe yang kemarin Saya dekat luar tadi, habis itu berbanding kawan Saya ada di atas Ya, saya tunggu Sejap-jap kan? Oke Waalaikumsalam Di hati masih teringat Kenangan yang paling terindah Sulit saya lupakan semua Apa kabarku yang disenang? Masih ingat saya kasih lupa Ini orang yang ku kasih luka Apa kabarku yang disana? Apakah ku sumbangnya? Apakah bisa Tunggu ulang cerita Serindu sama Kemanyu ku disa Waalaikumsalam Ya, waalaikumsalam Ya, waalaikumsalam Waalaikumsalam Naishibur Marabanya Udah lama? Eh, baru dia tadi habis Jumpa dengan kawan yang di sini Waalaikumsalam Apa? Kenapa lagi kau jumpa dengan saya? Apa-apa? Enggak, aku minta maaf. Sebenarnya aku tidak enak. Benda kemarin aku lupa. Kamu langsung pergi begitu saja. Bagaimana aku nak pergi jam itu? Kalau awak pun susah dikisit awak. Makanya dari itu aku sangat menyesal. Sebenarnya pas aku pulang, aku tak kepikiran terus. Kepikiran dengan saya? Kau tak merasa bersalah dengan orangtuamu? Kenapa dengan saya? Aku merasa bersalah dengan kamu. Kau merasa bersalah dengan saya? Iya. Karena aku mabuk di depan kamu. Aku tidak mahu mengikuti aku di sana kemarin. Terus sekarang kau merasa bersalah? Apakah kau masih mengulangi perlakuan macam itu? Aku janji. Aku janji. Aku akan lakukan macam hal itu lagi. Aku janji. Janji dengan saiz saja? Awak tak janji dengan diri kau sendiri? Aku janji. Aku akan lakukan macam hal itu lagi. Aku janji. Bunga ini? Ya. Buat saya? Ya, ini tanda maaf. Apa saya? Apa saya? Saya tak butuh macam, saya tak butuh awak kasih bunga saya. Saya butuh awak betul-betul minta maaf dengan diri awak. Betul-betul menyesali perbuatan awak kemarin. Ya, aku menyesali. Tapi aku ini sebagai tanda maaf aku. Tanda minta maaf. Jika suatu saat nanti kau melakukan hal itu? Aku dah janji. Aku dah melakukan hal itu lagi. Soalan kamu maafkan aku. Janji? Betul-betul ini dalam hati kau? Betul. Okey. Tapi saya minta satu. Jika kau melakukan hal itu lagi. Saya tidak akan jumpa lagi dengan kau. Jika kau menempati janji ini. Okey, saya akan maafkan. Aku berjanji kau. Tidak akan hilang seperti itu lagi. Sekarang kamu mahu memaafkan aku. Jadi ini aku buat yang berlumah buat kamu. Buat tak ada maaf aku. Minta maaf. Okey. Saya akan maafkan kau. Saya nak tahu. Awak dengan minta maaf macam ini. Apa yang awak rasakan saat minta maaf dengan saya? Okey. Kau nak berupa, kan? Kau minta maaf dengan saya, saya maafkan. Tapi saya nak tahu. Kata awak tadi nak berupa. Apa yang sudah berubah dalam diri awak? Jadi, semenjak kemarin itu aku kayak... Ngubah diri aku sendiri. Tengah belajar sendiri gitu. Buat kayak sholat. Lanji. Jadi aku itu kayak... Baru-baru mulai sih. Kemarin. Sejak kamu kayak marah ke aku itu. Jadi aku kayak belajar aja sendiri. Kan kata kamu kan tempat belajar di banyak-banyak. Okey. Tiap paham. Jadi aku udah kayak sholat lupa. Udah belajar. Alhamdulillah. Tapi saya... Belum sempur nasih. Tapi aku kayak masih... Lebih banyak belajar lagi gitu. Ini enggak sempur nasih. Tapi aku kayak... Pengen lebih belajar lagi. Ya, saya berharap... Apa yang awak katakan itu sesuai dengan hati awak. Bukan hanya... Ucapan. Aku enggak... Ucapan bahawa. Aku dah tak lakukan semua. Cuma aku masih belajar. Tak apa-apa. Sedikit-sedikit tak apa-apa. Yang pengen awak... Melutuh diri awak menjadi lebih baik. Itu yang saya cari dalam diri awak. Menjadi lebih baik lagi. Aku sama. Yang dulu awak... Memikir hal-hal yang benda yang tak penting. Sampai minum macam itu. Okey. Saya faham. Kita ada masalah. Saya faham. Tapi bukan cara macam itu lagi. Saya harap awak tidak mengulangi lagi hal yang sudah terjadi. Aku sambung enggak akan mengulangi lagi. Aku tengok... Kamu nanti kayak... Menajarin aku. Yang agak lebih baik lagi. Menjadi orang yang lebih baik. Okey. Saya faham. Awak nak belajar dengan saya. Soalnya aku itu seorang yang... Benar-benar nak mengajarin aku. Buat... Membahar kepada diri awak. Okey. Masya Allah. Saya... Saya senang mendengar semua ini. Saya rasa... Mungkin kalau belajar dengan saya mungkin... Tidak seperti itu. Tapi saya berharap awak belajar... Dengan... Mengikuti... Solat ke masjid. Solat ke masjid. Solat berjemaah. Saya rasa... Kat sana banyak orang yang bisa mengajar awak. Saya nak ada... Saya nak ada... Aku bisa kau. Kali itu... Saya akan kau beritahu. Semua orang ada teman bagi aku. Ya. Tanpa awak cakap pun... Saya dah rasa saya... Baik dengan awak. Saya akan melakukan hal yang baik buat awak. Yang penting awak senang. Tapi... Jangan pernah melakukan hal yang... Tidak sepantas... Buat diri awak. Dan buat... Orang lain. Dan bahkan buat orang tuan awak. Ya saya. Aku menyesal... Aku tidak pernah melakukan hal itu semua. Makanya aku... Pengen membahas itu semua. Jadi lebih baik lagi. Ya. Aku tidak terulang lagi kayak begitu. Baguslah macam itu. Saya ikut senang dengan awak. Semoga apa yang awak cakapkan ini... Semoga sesuai dengan hati awak. Bukan hanya ucapan. Ya. Tapi... Dengan hati yang betul-betul menjadi baik. Ya. Semoga saja aku bisa ya. Bismillah. Pasti bisa. Ya. Percaya. Kalau kita nak... Menjadi baik lagi... Selama kita dijalannya Allah... InsyaAllah akan baik. Ya. Semoga tetapi. Saya harap kamu menjadi lagi-lagi yang baik. Semoga aku bisa ya. Seperti yang kamu lakukan. Pasti. Amin. Okey. Sekarang saya senang awak minta maaf macam ini. Saya senang. Tapi awak juga kena minta maaf dengan orang tua awak. Cuma minta semua kamu. Ya. Sudah aku minta maaf sama kamu. Okey. Alhamdulillah ya. Saya nak... Saya nak... Dengan perlakuan kemarin. Apa perlakuan kemarin. Saya rasa dah cukup. Ya. Apapun yang awak rasakan saat ini. Mungkin hanya hati awak masih hancur. Ya kan. Memikirkan dia. Ya. Ya. Sisa-sisa. Sisa-sisa sedikit. Meskipun tak hilang begitu saja kan. Ya. Saya faham. Mesti ada... Penyandaran saja. Tapi perasaannya tidak ada. Ada. Kebanyakan perempuan macam itu. Berarti maunya menganfaatkan anda kan. Tak menganfaatkan. Terus. Tapi kebanyakan perempuan ini memang ada yang dia butuh buat berkawan. Mungkin kamu yang terlalu ada rasa suka dengan dia sedangkan dia hanya biasa saja. Tapi itu kan tidak kita. Kita tidak boleh menyalahkan hal macam itu. Ya kan. Ini kan hati. Mungkin hatinya tidak jatuh. Tapi kamu sudah jatuh. Ya. Namanya juga musibah ya. Itu soal hati ke hati itu. Itu termasuk musibah. Ya kan. Ya. So. Saya berharap kau damai dengan dirimu sendiri. Kamu lebih mengikhlaskan dia. Kalau memang kita cinta dengan dia. Ikhlaskan. Biarkan dia dengan orang lain. Berarti dia bahagia. Ya. Karena cinta tidak harus memiliki kan. Ya sih. Cuma aku sekarang lagi belajar untuk melupakan itu semua. Ya. Meskipun itu sulit bagi aku kan. Tapi aku gak ingin bersama. Buat. Berbuat. Pasti bisa. Biar bisa melupakan itu semua. Ya. Saya harap kamu bisa melupakan dia. Saya rasa itu mudah untuk melupakan dia. Kenapa? Kenapa? Kenapa mudah? Pasti kau merasa. Mudah menurut kakaknya. Ya. Mudah. Kenapa saya belum mengatakan saya mudah? Kerana dia akan. Kerana akan tertahu. Kamu cari. Kenapa dia tak bertahan dengan kau. Kau fikirlah. Dia tidak cinta dengan saya. Buat apa saya cinta dengan dia. Itu salah satu untuk melupakan dia. Itu berarti cara berpikir kita. Ya. Jika dia memang. Bisa tanpa awak. Ya kan? Bapak betul tak bisa tanpa dia. Ya. Betul sekali. Awak kena bisa tanpa dia. Jangan rugikan diri kita sendiri. Tersakiti dengan diri. Dengan ha-ha yang membuat. Apa? Hancur hati kita kena dia. Tak payah. Saya rugi. Masih banyak perempuan kat luar sana. Yang bisa menerima awak dengan baik. Ya. Semoga ada. Ada pastinya. Yang penting awak yakin. Okey. Okey. Awak janji dengan saya. Awak dah minta maaf. Saya maafkan. Semua awak melakukan dengan baik. Solat sudah. Menghaji sudah. Ya. Datang ke masjid sudah berjamaah. Masya Allah. Saya suka macam ni. Aku masih belajar. Aku masih belajar. Belajar baru. Dua hari. Dua hari? Tak apa-apa. Dua hari itu dia masuk ilau. Ya. Sebentar. Sebab berapa kali kan. Tak apa-apa. Tapi saya senang. Serius saya senang dengan. Apa yang awak lakukan hari ini dan kemarin. So. Saya sangat bahagia dengan awak. Berubah macam ni. Ya. Semoga awak menjadi laki-laki yang baik. Menjadi laki-laki. Menjadi contoh buat-buat apa. Laki-laki kat luar sana. Memberikan contoh yang baik. Ya. Saya harap. Dengan awak memberikan saya bunga ini. Hati saya dah senang. Terima kasih bunganya. Cantik. Awak beli di mana? Adik. Aku beli itu spesial macam. Oh, terima kasih. Okey. Awak ada minum? Apa saya pesankan? Udah aku pesan tapi belum datang. Tak apa-apa. Nanti dah tak apa-apa. Awak dah makan tadi ke? Sekalianlah pesan makan. Udah aku akan buka. Alhamdulillah. Macam mana kegiatan hari ini? Alhamdulillah. Terik mojek ke? Mojek. Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa. Berapa ya? Ada lah. Okey. Awak senang kan? Buat pekal hidup di sini. Ya tak apa-apa. Jika awak butuh saya, ada apa-apa cerita dengan saya, okey? Saya akan siap dengan awak. Ya. Katanya teman baik. Kena berbagilah cerita dengan saya. Saya kan teman baik buat awak. Serius? Ya. Saya sayangkan awak. Kalau saya tidak sangat sayang, saya tidak akan berapa. Saya tidak akan nak jumpa dengan awak di sini. Ya sayang sebagai teman dia kan? Haa. 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 Tapi saya senang malam ini. Sebab awak datang. Beranikan diri untuk jumpa saya. Saya sebenarnya juga kan. Semenjak saya tinggalkan awak kemarin, saya juga merasa pesadar. Ya. Ya. Saya faham awak ada masalah. Seharusnya saya menemani kau sampai masalah awak tuntas. Tapi saya tak ikut dengan ego saya sendiri. Maafi ya kalau saya kemarin meninggalkan awak. Saya tak maaf berapa saya sendiri. Saya rasa rasa sahabat. Aku tak ada kemarin meninggalkan situ. Saya kira untuk mengharapannya. Ya. Tak apa. Saya faham. Sebab awak bukan untuk memerimakannya untuk bila orang di Amar. Saat itu. Tapi saya malah tinggalkan awak. Maafi ya. Saya rasa juga Ya, maaf ya Awak tahu tak Saya balik ke kos tu Saya terpikir-pikir dengan awak Ya, sebab Ayah tinggalkan awak ke sini sendiri Ya, tak apa-apa Ken Kenapa 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 Ya, tak apa-apa Tapi Saya rasa salah Kenapa Ya, sama-sama kita sadar Awak salah melakukan hal macam tu Saya pun salah meninggalkan awak tanpa Bilang-bilang Maafkan hati saya Saat tu Betul-betul kecewa Saya tak habis sangka awak buat macam tu Saya fikir awak dengan masalah hal-hal kecil Bisa awak lewati Bisa awak mengerasai apa Awak bisa mengerasaikan semua Ya, meskipun ia sulit Tapi Tidak harus cara dengan macam tu kan Ya, juga sih Mungkin aku yang salah Jadi Lain kali Jangan lakukan macam tu lagi ya Ya, kan aku dah janji Siapa tak Awak janji-janji Terus dilakukan kat luar sana Kan Betul-betul macam tu Belum percaya Percaya Siapa tak percaya Terus kenapa masih meragukan Ya, kan saya hanya Saya hanya Mengingatkan Allah Bahwa Kami belajar Iya, saya paham Tapi Janji Harus cuci ya Kami belajar Janji dulu Janji ya Kalau awak lakukan lagi Saya akan marah dengan awak Faham? Janganlah murka Tapi kalau saya marah macam tu Sukakah? Enggak Karena Kalau marah itu kayak Apa ya? Masih siapa? Kak Ros Hah? Kan marah begini-gini Kan Kak Ros kan marah dengan adiknya Dengan baik kan? Berarti Kan Kak Ros marahnya sama adiknya Terus kamu marahnya sama Sama kamu? Saya harap Kebangan kita Baik-baik aja ya Semoga tetap Jangan sampai awak Ada masalah Tak cerita dengan saya Tetap cerita ya So sekarang Dia jumpa nak Ya Ya Udah Aku hantar aja Tak apa-apa Tak apa-apa ke ni Mau hantar saya Kan naik apa tadi Taksi ke sini Tadi saya naik taksi ke sini Ya Udah aku hantar Betul ni Serius Nak hantar saya Iya Okey Sebagai awak mentah maaf dengan saya Saya maafkan Awak kena Saya hukum Hantar saya balik Ya Oke Kena Kena Terima kasih.